Intro Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Golo 3 Dimensi Bersama dengan saya Suleman Satoso Di video kali ini teman-teman kita akan menggunakan Mass Instance yang telah kita pelajari di video sebelumnya Untuk membuat Model Prototype kita sendiri Jadi teman-teman Kayak begini ya nanti jadinya ya, kurang lebih ya Jadi teman-teman ketika kita Membuat sebuah game, kita tentunya memerlukan Model 3 Dimensi dong sebagai Karakternya atau musuhnya atau apapun itu Nah tapi biasanya Untuk membuat objek 3 Dimensi ini Kita tidak bikin di dalam game engine-nya Tapi dibikin menggunakan software-software lain-lain Misalkan kalau di Video sebelumnya saya sudah tunjukin namanya Blender Atau mungkin di 3D Max atau mungkin di Autodesk Maya gitu ya Tapi kalau kita bikin sebuah model teman-teman Kadang-kadang model semakin detail model yang kita Buat maka akan memakan waktu Lebih lama untuk kita membuatnya Dan kalau kita sebagai game programmer Menunggu dulu sampai modelnya selesai Ya kelamaan bikin game-nya ya teman-teman Jadi biasanya sebagai game programmer kita membuat dulu Kayak semacam apa ya Prototype Itu prototype model Yang nantinya bisa kita ganti Dengan model aslinya Jadi kita bikin dulu kayak Bentuk sederhana yang bisa kita Modelkan jadi Contohan yang bisa kita coding Nanti kalau misalkan modelnya sudah jadi Tinggal di swap aja model tersebut Dengan model aslinya Nah itu yang akan kita lakukan hari ini Jadi teman-teman kita akan memasang Kita akan membuat sebuah Tank baja-tank bajaan Menggunakan mesh instance ini Oke kita buat ini Nah pertama kali tentu saja kita punya Sebuah scene kosong seperti ini ya Kita punya spasial Sebagai rootnya Dan kita akan pasang beberapa mesh instance ini Saya akan bikin dulu mesh instance yang pertama itu Adalah si badannya Badan dari tank bajanya Kita akan buat dia sebagai cube mesh Jadi kita akan buat dia sebagai Badan Si badan ini saya pengen ubah Size-nya Jadi teman-teman bisa ngubah dalam bentuk size disini Atau teman-teman bisa ngubah dalam bentuk transform Untuk scale-nya Begitu ya teman-teman Disini saya pengennya adalah Saya pengen supaya dia itu Saya ubahnya dalam bentuknya seperti ini 1 kembali 5 disini Saya pengen supaya dia maju Jadi Mungkin disini 2 aja deh 2 Dan di set-nya kita akan pasang dia Supaya dia maju Nah seperti itu Ini adalah badan dari tank bajanya saya Kalau ini kurang Gepeng Kita akan gepengkan lagi Jadi cuma 1,2 deh Nah Seperti itu Nah ini adalah badan dari tank bajanya saya Karena saya pengen supaya model saya itu nanti Titik tengahnya ada di 0,0,0 Makanya saya biarkan si kotak ini ada di 0,0,0 Sehingga nanti kalau misalkan saya pasang Di dalam si scene saya yang utama Si pusat transformnya Itu yang di tengah-tengah ini Ya itu yang saya pengen deh teman-teman Berikutnya teman-teman Kalau misalkan Nah kalau misalkan teman-teman pengen supaya Dia ada di atas permukaan Ya teman-teman tinggal naikin aja Si scene jadi Kalau misalkan dibilang titik awalnya Itu yang ada disini Oke Nah berikutnya kita akan bikin sebuah Kepalanya ya Kita bikin kepalanya Itu terdiri dari 2 buah benda Itu sebuah silinder dan sebuah bola Mari kita bikin bolaannya Mari kita bikin silindernya Kita akan bikin Satu buah node Disini namanya Message search juga Kita copy aja nih message searchnya Kita butuh beberapa ya Kita akan bikin satu ini Yang namanya silinder Eh satu ini bukan silinder ya Tapi sebiar dulu ya Sebiarin di kepalanya Dan satu lagi adalah silindernya Disini Kita akan pasang sebuah silinder Silinder Nah ini adalah Meriamnya gitu ya Oke Nah kita bisa saja teman-teman Mengangkat ini ke atas Jadi si kepalanya saya naikin ke atas Begitu ya Saya mundurin sedikit Kemudian saya naikin si meriamnya ke atas Saya Putar dia Karena dia pengen supaya meriamnya Menghadap situ Bentuknya Saya akan perkecil dia tentunya Kita akan kecilin dulu Mungkin heightnya naik Tapi Radiusnya berkurang gitu ya 0,5 misalkan Gitu Kita bisa bikin seperti itu Kalau kita pengen Supaya bottom radiusnya lebih kecil Kita kasih 0,2 misalkan Kita bikin-bikin dulu Kita akan punya Ini misalkan 0,25 deh Ini 0,1 gitu Nah kita bisa punya Tank bajangnya sudah punya kepala Dan sudah punya meriam gitu Cuman Posisinya tidak pas saja gitu ya Kita bisa pindahin Si posisinya misalkan seperti ini Tapi teman-teman Kalau misalkan kita lihat disini Ya kalau teman-teman sadar gitu ya Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini Berarti kalau misalkan nanti saya mau memutar Si meriamnya Kalau saya mau memutar meriamnya Saya kan memutarnya Mau memutar si kepala nih Ceritanya kan Tapi kalau saya putar Setelah kepala nya teman-teman Ini mutarnya kan jadi begini ya Tidak ada efeknya Maka harusnya si meriam ini adalah Child dari si kepalanya Maka saya akan pindahkan meriam ini Ke bawah kepala Seperti itu Maka sekarang kalau saya pindahin kepalanya Dia akan bisa berputar Sesuai dengan Yang saya mau teman-teman Nah gitu ya Nah kita sudah punya kepala Yang bisa berputar seperti ini Kita juga bisa berputar Atas bawah teman-teman Sudah sesuai ya Dengan apa yang kita pengen Tapi kalau kita mau putar badannya Teman-teman Badannya mutarnya Sendiri Tanpa ada Kepalanya Jadi teman-teman Kalau begitu Berarti kepalanya ini harus Berada di Dalam si badan Maka sekarang kalau saya badannya putar Dia akan berputar Barang-barang dengan Si kepalanya Nah disini teman-teman Ini terserah teman-teman Maunya si Tank baja ini Pusatnya dimana Titik putarnya Kalau disini kan putarnya itu Ada di tengah-tengah Nah kalau teman-teman Pengen memindahin titik putarnya Teman-teman tinggal gerakin aja Nanti dia Di dalam satu buah Kontainer lagi Misalkan disini saya pasang kontainer Kontainer ini Saya bisa pasang Badannya ke dalam kontainer ini Nah Si badan ini tinggal kita pindahkan Misalkan dipindahkan di Disini Begitu Di Seperti ini Ini kan pusat daripada badan Sedangkan pusat dari kontainer Itu tetap di tengah-tengah Maka sekarang kalau saya pindahkan Si kontainer ini Saya rotate disini teman-teman Yang rotatenya itu Sesuai dengan rotate yang Si kontainernya Begitu ya teman-teman Jadi Kalau di dalam guru Tiga dimensi ini Belum ada cara Untuk kita bisa memindahkan Pivot rotasi Daripada sebuah Benda Tiga dimensi Yang disini ya Yang disini Kalau nanti udah pake Bone udah beda lagi teman-teman Tapi kalau misalkan Kita pengen Pindahin Salah satu trik caranya Adalah kita masukin aja Dia ke dalam satu Buah kontainer Nah itu yang akan jadi Pusat titiknya Titik pusatnya Nanti disitu Nah untuk saat ini Saya sudah cukup Menggunakan badan Kepalanya Badannya disini Kepalanya disini Dan meriamnya disini Sehingga sekarang Saya bisa Gerakin Sesuai dengan Apa yang saya mau Cuman mungkin Biar bagus Kita tambahin roda aja ya Kita tambahin roda Tambahin roda Ini menggunakan Kita pakenya Silinder lagi Teman-teman Silinder juga Tapi silindernya ini Saya putar begini Seperti 90 derajat Seperti ini Saya naikin dia Seperti itu Lalu saya Bikin dia sedikit Gepeng Disini saya pengen Menggunakan scale aja deh Saya pengen scale Dia ke bawah begitu Dan saya pengen Dia scale juga Ke samping Seperti ini Nah ini adalah Ceritanya Roda saya nih Ini ke samping ini Nah ini adalah Roda daripada Tank baja saya Nah ini adalah Teman-teman Model 3 dimensi Tank kita Nah tinggal berikutnya Teman-teman Bisa mengubah Si tank ini Menggunakan Tekstur yang kita mau Kita tinggal tambahkan Materialnya Seperti kemarin Jadi kita akan Tambahkan material Saya akan tambahkan Di badan saya ini Badannya Kita kasih material Special material Sini saya akan Ganti warnanya Menggunakan warna Hijau Di albido ya Teman-teman Albido nya kita kasih hijau Kita kasih hijau sedikit Tanda Gelap sedikit Nah ini terserah teman-teman Mau dikasih tekstur atau enggak Disini saya akan Biarkan gak pakai tekstur Teman-teman Kita akan kasih dia Metallic Karena dia tank baja Ceritanya Supaya dia metallic Dan kita kasih roughness nya Dikurangin Jadi supaya dia sedikit Berkilau Nah udah begini Teman-teman Kita Cukup gak perlu Kasih yang lain lagi Kita tinggal save aja Si material ini Kita save Tank material Di dalam folder material kita Lalu tinggal kita Assign material yang sama Ke semua benda ini Jadi di dalam kepala ini Kita tinggal assign materialnya Menggunakan material yang Tank material yang kita punya Dalam meriam juga sama Kita assign materialnya Menggunakan tank material Dan di dalam material yang bawah ini Rode ya Kita ganti nomor Juga bisa kita pasang Di dalam materialnya Hal yang sama Nah sekarang teman-teman Jadinya kita sisa punya Satu buat tank baja Yang nanti bisa kita gerakan Untuk jadi Prototype game kita Oke Saya rasa cukup Untuk video pendek Tentang bagaimana cara kita Menggunakan Mass instance Untuk bikin Sebuah prototype bentuk Yang nantinya bisa kita gunakan Untuk bikin prototype game kita Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Andhari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.